Di provinsi Sichuan, China, ada sebuah desa berusia 200 tahun yang terletak di puncak gunung terpencil, yaitu Desa Atuler. Selama beberapa generasi, penduduk desa ini cukup terisolir dari dunia luar karena rumah mereka sangat sulit untuk dijangkau. Desa Atuler adalah rumah bagi 72 keluarga. Satu-satunya akses untuk sampai ke Desa Atuler adalah tangga maut dengan kemiringan ekstrem yang menggantung di pinggir jurang. Hal ini jelas membahayakan dan menyulitkan siapa saja untuk datang ke desa tersebut. Desa Atuler sendiri pernah menjadi perbincangan banyak warganet dunia pada tahun 2016 lalu. Saat itu, ada beberapa foto yang menunjukkan potret anak-anak sekolah menuruni tebing menggunakan tangga rotan yang memprihatinkan. Selain kondisinya yang memprihatinkan, tangga maut ini juga sangat panjang. Waktu yang dibutuhkan buat meniti tangga maut ini bukan cuma 5 atau 10 menit, tapi 2 jam. Untuk mendapatkan uang, warga desa Atuler harus mengangkut hasil pertanian menuruni tebing, lalu menempuh perjalanan sangat jauh agar bisa menjual hasil pertanian mereka di pasar terdekat. Beruntung dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat sudah mengganti tangga rotan buatan penduduk desa dengan tangga baja. Jadi, sekarang warga desa Atuler sudah mempunyai akses yang lebih layak dan bagus, apalagi tangga baja ini memiliki pegangan tangan. Tahun 2019 kemarin, kurang lebih ada 100 ribu orang yang mengunjungi desa tersebut. Karena itu, desa Atuler berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar hampir 1 juta yuan. Pemerintah setempat pun berencana untuk mengembangkan desa tersebut untuk keperluan pariwisata. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pemerintah Cina memang sudah berjanji untuk memberantas kemiskinan 1,4 miliar penduduknya. Warga desa Atuler adalah bagian kecil dari rencana ini. Mereka bersama dengan 18 ribu penduduk miskin atau 4 ribu keluarga lebih yang sudah pindah ke perumahaan perkotaan baru menjadi target pemberantasan kemiskinan pemerintah Cina. Menurut pemerintah Cina, semua warga desa Atuler yang sudah pindah ke apartemen secara teknis bisa dikatakan sudah keluar dari kemiskinan. Sebab mereka sudah mempunyai pendapatan rata-rata per kapita 6.000 yuan di tahun 2019. Jumlah tersebut berada di atas batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina, yaitu sebesar 3.747 yuan. Nah, itulah gambaran tentang desa Atuler di Cina yang terletak di Tebing dengan ketinggian 800 meter dan harus melewati tangga maut untuk beraktivitas. Apakah lo tertarik mengunjungi desa Atuler lalu menjajal tangga maut yang menjadi penopang hidup warga setempat? Terima kasih telah menonton!